Seorang wanita mengalami hidup yang tak biasa Dia entah kenapa menjadi sangat jauh dari Tuhan dan bahkan dia tidak percaya dengannya Tidak hanya itu, dia juga merasa hidupnya begitu-begitu saja Bahkan, dia juga sering mendapatkan kekerasan dari sang suami hingga menjadi trauma Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang pria yang bekerja menjadi psikolog dan penulis Komunikasi di antara mereka terjalin hingga terjadi sesuatu yang lebih jauh dari itu Ya, film dengan judul Original Bliss yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu Akan menceritakan kisahnya Jadi, wanita ini bernama Helena Seorang istri yang terlihat kehilangan semangat hidupnya Hampir tiap malam dia tidak bisa tidur atau bisa dibilang mengalami insomnia Dia berusaha lelah supaya bisa tidur dengan menyiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya Yang bernama Christopher Dia baru bisa tidur sekitar jam 5 subuh dan itu pun di ruang tamu Helena berusaha ke dokter untuk memulihkan mentalnya tapi sayang tidak ada yang cocok Helena sering mendapatkan kekerasan dari sang suami juga Kadang pakai fisik, terkadang diomelin hingga membuat Helena jadi makin takut padanya Bahkan, kala itu aja tangannya Helena dijepit di meja hingga menyebabkan Beberapa kukunya rusak dan harus dicabut supaya tidak terinfeksi Sampai suatu hari Helena mendengar ada seorang pria bernama Erdoard Sebagai seorang psikolog terkenal di sebuah radio Banyak pasien yang katanya sembuh setelah mengunjunginya Tidak pikir panjang akhirnya Helena mendatangi Erdoard dan pergi ke Hamburg Sampai disana kebetulan Erdoard habis menghadiri sebuah acara Mereka akhirnya kenalan dan disini Helena mulai menceritakan maksud dan tujuannya Helena rela menginap di sebuah hotel kecil supaya bisa ketemu sama Erdoard Jadi malam itu Helena diajak makan malam bersama Sambil mengobrol Disini Erdoard sebenarnya sudah mulai bekerja Dia memberikan bimbingan tidak di kantor melainkan ya seperti ini Jadi kesannya pasien lebih santai Bahkan Erdoard juga mengajak Helena nonton drama teater hingga membuat dirinya tertawa sedikit Kesokan harinya ya juga begitu Tapi makin kesini Erdoard yang terlihat seperti ingin lebih dekat dengan Helena Bahkan dia juga rela menginap di hotel yang sama dengan Helena Hingga suatu malam ketika mereka habis dinner bareng Akhirnya Erdoard mendapatkan jatah berupa Ya cipokan tipis-tipis darinya Tapi baru senang sebentar malam itu Helena ditelepon sama suaminya diminta untuk segera pulang Ya mau gak mau Helena kembali dan membelikan hadiah buat suaminya Tapi Christopher sama sekali tidak menghargai pemberian itu Tujuan dia memanggil Helena untuk pulang adalah permantapan Ya dia udah kangen dan gatel Semenjak kenal dengan Erdoard Helena merasa hidupnya mulai menemukan arah kembali Bahkan dia juga terlihat pergi ke gereja dan berdoa disana Tidak hanya itu Helena juga kembali mendatangi Erdoard dan kembali melakukan sesi pengobatannya dengan santai Disini kedekatan mereka tuh makin intens Udah mulai lebih berani mendekat Semenjak itu Helena mulai memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya Dibuatkan makanan enak Permantapan yang lebih mantap Tapi ternyata Tetap saja suaminya tidak berubah Dia masih berbuat kasar pada Helena Bahkan makin parah Ketika Helena sudah siap bertempur Dia malah dianiaya hingga bonyok sedikit Alhasil Helena ngadu ke Erdoard dan sementara menginap di rumahnya Sampai suatu ngalam Erdoard akhirnya menang banyak Ya udah tau lah ya gimana maksudnya Semenjak itu Helena menyadari ternyata Erdoard ini lebih halus dibandingkan Christopher Tapi dia tetap mencintai Christopher Helena mungkin merasa Christopher ini udah lebih kalem dan santai setelah ditinggal Jadi malam itu setelah dia berdoa pada Tuhan Dia memberadikan dirinya lagi untuk mengajak Christopher Begituan Helena sudah menjadi polosan Tapi apa yang terjadi malah semakin mengerikan Helena dihajar habis-habisan hingga menyebabkan beberapa tulangnya patah Dan harus dilarikan ke rumah sakit Polisi menetapkan Christopher sebagai tersangka Dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Di penjara Beberapa bulan setelah itu Helena yang sudah terlihat lebih sehat Lantas kembali pada Erdoard Dan disini Lagi-lagi Erdoard menang banyak Ya Pada akhirnya Helena memilih jalan yang baru Dengan hidup bersama Erdoard Dan akhirnya Film pun berakhir Itulah tadi andur cerita Film The Original Blaze Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like dan Sampai jumpa lagi Terima kasih tidak menonton! I panバat Tunggu panas Terima kasih tidak menonton! M lumik Terima kasih tidak menonton! Terima kasih.